Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di LA channel Terima kasih telah menonton Halo assalamualaikum teman-teman selamat berjumpa kembali bersama Lukman disini ya di LA channel kita pada kesempatan pagi ini ya di hari Sabtu ya weekend kita kali-kali jalan-jalan teman-teman ini tadi saya pulang dari mengantar pesanan kutir ya seperti biasa dan memantau di genangan ini ya kemarin sempat kita pantau juga saya sekilas melihat ada penampakan ikan lele ya teman-teman kayaknya atau gabus ya dia sempat ke atas ada beberapa kali disini dan saya curiga dan kita akan uji coba teman-teman kita akan mencoba memancing ya teman-teman kebetulan saya disini cuman punya urekan atau buat mancing belut ya tapi akan kita coba Oke kita lanjut teman-teman Oke teman-teman selanjutnya kita disini sudah membawa umpan ya ini ada berupa lukut atau lumut dan disini ada cacing jadi kita akan uji coba dengan kedua bahan umpan ini ya dan disini saya cukup memakai eh ini urekan ya ada yang dipakai untuk mancing mancing belut dengan mata kail yang kecil ya kita punya dua mata kail yang besar sudah ada tapi kita pakai mata kail yang kecil dulu kita akan menggunakan cacing dulu teman-teman dan ini saya sematkan di kayu bambu dan ini untuk pelampungnya saya pakai sendok plastik teman-teman yang saya temukan sini ya dengan bahan alakadara kita akan mencoba ya teman-teman Oke kita lanjut Oke teman-teman ini cacingnya sudah kita ini ya sudah kita sematkan ya kita akan coba teman-teman apakah akan nyangkut atau nyangkut ya aku akankah dia dimakan teman-teman kita akan coba ya dengan teknik sederhana dengan pelampung berupa ha plastik kecil ya eh plastik kecil plastik bekas ini kita akan lihat nah teman-teman teman-teman ya ini sendok bekas ya plastik kita coba pelampungnya seperti itu ya selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman tepat di sendok ini ya yang jadi pelampung tadi saya melihat ada apa seperti ke atas gitu ya dia mencari udara si ikannya ada beberapa tadi saya lihat agak besar hampir sebesar dua atau tiga jari ya kayaknya ikan lele teman-teman dari sini udah ada kelihatan penampakan ada kutu air juga teman-temannya ini karena hujan besar kemarin ada kemungkinan juga ikan nyasar kita pindah ke sini ya teman-teman kita akan tunggu dengan sabar kita terus pindah-pindahin ya teman-teman tadi kita di spot sebelah sana sekarang kita pindah ke spot yang di sebelah sini ya itu udah ada gelembung-gelembung air di bawah saya curiga itu ada ikannya ya kita lihat itu sendoknya dia mengapung kita akan lihat apakah ada pergerakan mudah-mudahan ada ya teman-teman nah itu pas di bawah sendok itu gelembung sudah mulai kelihatannya sudah ada sedikit pergerakan teman-teman tadi ya dia mendekati ya sudah ketarik-tarik nggak tahu umpannya masih ada nggak tahu nggak ya kita akan coba terus dengan sabar oke teman-teman kita strike teman-teman dengan lelec ukuran tiga jari ya teman-teman Alhamdulillah kita dapat strike teman-teman strike pertama ya kita coba lagi teman-teman mantap oke teman-teman ini strike pertama kita sudah dimasukkan ke dalam kresek dan kita akan mencoba yang kedua teman-temannya mudah-mudahan dapat berhasil lagi kita dapat lelek teman-teman lelec ukuran tiga jari ya lumayan ya dan kita akan coba lagi dengan cacing baru ya siap kita masukkan dan kita tunggu lagi ya teman-teman mudah-mudahan kita dapat lagi ya sambil menunggu ya teman-teman jadi kita ini di weekend tanggal 16 April 2022 ya sudah berjalan 13 hari ya teman-teman berpuasa Alhamdulillah tidak terasa ya ini kita sambil ngabuburang istilahnya ya atau ngabuburit sekalian mungkin sambil refreshing kita sementara kegiatan kita di rumah terus jadi kita kali-kali keluar ya teman-teman disini airnya dalam nih teman-teman saya tadi pulang dari ngantar pakan ikan itu curiga ada yang bergerak-gerak ya gitu ya seperti sekelebat sekelebat gitu ya dia mengambil udara akhirnya dan Alhamdulillah kita baru dapat strike pertama ya disini masih panjang kesana selokannya dan di selokan sebelah sana ada lagi yang mancing teman-teman di dalam sana dia juga mungkin posisi seperti ikan yang lepas dari kolam ya kita cukup disini saja karena disana terlalu ramai kita menyendiri tapi sudah disini teman-teman ya ambil bertaduh nampaknya belum ada pergerakan ya teman-teman tapi kita tunggu dengan kesabaran kita ya teman-teman oke waduh teman-teman barusan sudah dimakan tapi kita telat narik ya jadi kita pasang cacing baru mudah-mudahan nyanggut ya teman-teman tadi sudah tertarik tadi teman-teman sudah tertarik ke dalamnya cuman kita telat nariknya ya telat nyabut kita tunggu lagi teman-teman oke teman-teman setelah kita menunggu hampir setengah jam dan akhirnya kita mendapat yang agak kecil ya teman-teman sekitar dua jari ya nah lumayan teman-teman buat hiburan ya kalian kena goreng nanti di rumah setelah kedua teman-teman oke kita lanjut oke teman-teman pergerakan sudah mulai berkurangnya kita sudah hampir dua jam disini dan kita mendapatkan dua ekor ya yang dua jari dan tiga jari teman-teman oke kita lanjut pulang aja ya teman-teman sudah terlalu siang oke teman-teman kita sekarang sudah sampai di rumah kita mendapatkan dua ekor ya lumayan karena sudah menjelang siang ini di ukuran tiga jari dan dua jari lumayan ya panjang yang 30 cm sama yang 20 cm dengan media kaca pancingan seperti ini teman-teman cuma memakai urekan untuk memancing belut ya yang buat ngambangnya ini bapak namanya ya dari sendok plastik dan ini cuma dari tongkat seadanya dan ini hasilnya teman-teman yang penting tekniknya ya nah sekedar hiburan ya kita uji coba ternyata berhasil teman-teman dan nanti kalau ada waktu kita lanjut sore lagi mah kita lanjut sore nanti ya oke demikian video dari saya tentang petualangan hiburan ini ya semoga teman-teman dapat terhibur dan bermanfaat bagi teman-teman semua tetap dalam satu frekuensi salam satu hobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati